Ya bagi anda yang sudah terlanjur bercerai dengan mantan pasangan atau mantan suami mungkin ada kalanya timbul rasa penyesalan dalam diri anda dan terbesit rasa ingin kembali nah tapi di seberang sana mantan suami belum tentu mau diajak rujuk aduh dilematis ya karena itu disini saya akan memberikan tips yang bisa anda lakukan bila anda ingin mengusahakan rujuk kembali dengan pasangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah lahawla walau wa ta'ila billah wa ba'du ya sahabat bunda ya sebelum saya membagikan tipsnya terlebih dulu seperti biasa ya silahkan anda bisa catat dulu nomor yang tertera di sini karena di nomor tersebut anda bisa berkonsultasi dengan saya terkait rumah tangga, cinta dan asmara ya baik sahabat bunda bila anda sedang mempertimbangkan untuk kembali pada mantan pasangan anda nah langkah pertama yang perlu anda ambil itu adalah ingat kembali penyebab perceraian itu anda renungkan dalam-dalam saat kondisi mental dan hati anda itu sudah stabil dan tenang nah coba anda ingat mengapa anda dan suami itu sampai bercerai apakah itu karena sifat ego dari anda yang memicu pertengkaran ataukah itu karena karakter suami yang tidak berkenan di hati anda nah atau karena ada hal lainnya nah kalau anda sudah menemukan penyebabnya ya misalnya oh iya nih dulu memang aku ini egois dan pengen menang sendiri nah maka langkah yang kedua anda bisa perbaiki dulu sikap anda anda pastikan bahwa sikap-sikap ego yang pernah anda miliki dulu sudah tidak ada lagi nah bila selama merenung tadi ternyata ada juga sisi buruk suami anda yang menyebabkan terjadinya perceraian itu nah sekarang tanyakan pada diri anda dengan jujur nah kira-kira nih sekarang ini bila anda rujuk dengan suami anda apakah anda sudah siap menghadapi perilakunya yang seperti itu ya apakah anda merasa sudah kuat mental menghadapinya ya karena segala resiko terburuk termasuk menghadapi hal yang tidak kita senangi ketika rujuk itu tetap harus dipikirkan dan dipersiapkan nah bila anda sudah merasa ya suamiku dulu juga salah dia punya sifat seperti itu nah tapi dulu aku belum kuat menghadapinya ya insyaallah sekarang aku sudah siap menerima dan menghadapinya dengan lebih tenang dan santai ya insyaallah aku bisa menghadapinya dengan lebih baik nah itu tandanya anda memang benar-benar sudah siap untuk rujuk oke selanjutnya anda lakukan perubahan dari dalam diri anda terlebih dahulu ya pastikan niat anda itu memperbaiki diri ini tidak untuk siapa-siapa bukan untuk membuat suami senang ya untuk membuat suami mau rujuk kembali atau apapun tapi benar-benar karena anda sudah menyadari kekurangan anda dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik nah karena bila anda berubah hanya karena ingin menyenangkan orang lain perubahan itu ya tidak akan bertahan lama dan suami anda tidak akan terketuk hatinya nah tapi bila anda sudah memperbaiki diri anda karena kesadaran sendiri ya anda bisa membahagiakan diri anda sendiri anda punya aura positif yang memancar kuat dan insyaallah suami anda tanpa diminta pun akan lulu dan mengajak anda segera rujuk karena itu kuncinya yaitu kesadaran dalam diri untuk memperbaiki diri nah lalu yang ketiga bila langkah-langkah tadi sudah anda lakukan sekarang anda jalin komunikasi yang cerdas dengan mantan pasangan nah menjalin komunikasi yang cerdas itu bukan lantas anda sering whatsapp sering chat sering teleponan hanya untuk kepo atau PDKT seperti waktu pacaran dulu ya bukan tapi ini bisa anda lakukan misalnya dengan mengirim foto-foto anak anda ke suami nah membicarakan anak-anak atau hal-hal lain yang ada kepentingan bersama antara anda dan suami nah selain menjalankan tips saya tadi ya tentu saja yang bisa membuat hati suami tergerak untuk lulu kepada anda ya hanya Allah yang maha membolak-balikan hati suami anda nah karena itu anda tidak bisa hanya menjalankan tips saya tadi kalau tidak anda imbangi dengan ikhtiar secara spiritual ya mendekatkan diri kepada Allah SWT nah salah satunya anda bisa melanggengkan amalan zikir ya menggunakan tasbih karamah al-ohar yang mana energinya ya atau energi spiritualnya dikhususkan untuk membantu anda dalam mengembalikan hati mantan suami yang ingin anda ajak rujuk ya baik itu tadi beberapa tips yang bisa saya sampaikan ya pada anda dan tentu selain tips tadi masih banyak cara yang bisa dilakukan ya nah untuk itu buat anda yang punya masalah serupa anda bisa berkonsultasi dengan saya di nomer yang ada di bawah ini baik saya bunda ayub akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati